Akibat mahalnya harga daging ayam, sejumlah pedagang di pasar Kolombo, Sleman, Yogyakarta terpaksa menutup lapaknya. Selain tak adanya stok daging ayam, pedagang juga masih mencari daging ayam di sejumlah peternak mandiri. Harga daging ayam yang mencapai 45 ribu tiap kilonya membuat sejumlah pedagang di pasar Kolombo, Sleman, Yogyakarta menutup lapaknya dan memilih tidak berjualan. Dari 50 pedagang, tak kurang hanya 25 yang masih tetap berjualan dengan stok daging ayam yang terbatas. Perusahaan yang biasa memasuk daging ayam tak datang sehingga pedagang tak berjualan. Sejumlah pedagang yang masih berjualan mendapatkan ayam dari peternak mandiri. Langkanya daging membuat harga melonjak hingga 45 ribu rupiah per kilogram. Harga yang tinggi serta langkanya pasokan membuat pembeli harus berkeliling ke sejumlah pasar tradisional untuk mencari daging ayam. Kesulitan untuk cari ayam, masalahnya enggak turun-turun. Jadi maksudnya habis berbaran harga tetap 40, di atas 40 terus. Jadi gimana, enggak tahu apa penyebabnya itu. Padahal ini konsumen banyak yang membutuhkan, harusnya kan segera turun itu ayam. Tapi kenyataannya sampai hari ini malah pada demo, jadi untuk paru-paru makan jadi kacau. Rencananya, penjual daging akan libur selama dua hari sembari menunggu pasokan dan harga ayam kembali normal. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.